Film KKN di Desa Penari menjadi buah bibir Ramai ditonton orang sekaligus berhasil catak rekor Bahkan diprediksi bakal jadi film horor terlaris panjang masa di Indonesia Yang jelas genre horor memang tak pernah sepi dari perfilman Indonesia Dari 15 film teratas panjang 2022, KKN di Desa Penari pegang kursi topnya Film ini juga menjadi top dari film horor lainnya di tahun ini Capaiannya bahkan kalahkan film horor Besutan Joko Anwar 2017 dulu, Pengabdi Setan Ataupun film lain Danur 2017, juga Susana Bernafas Dalam Kubur dan Danur 2 pada 2018 Sekalipun tak semua suka film horor, ada dua alasan mengapa genre ini kerap disukai Mampu berikan rangsangan mental dan fisik yang melepaskan adrenalin Juga untuk mendapatkan pengalaman baru, realitas alternatif tentang sisi gelap jiwa manusia ataupun yang misterius Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!